Terima kasih telah menonton. Tidak apa-apa, semoga rame ya. Doain ya. Menemukan pasangan hidup yang tepat dan mau menerima apa adanya bukanlah suatu keberuntungan. Itulah yang membuat Rian bersyukur setiap harinya. Walaupun ia hanya berprofesi sebagai tukang barut keliling, tetapi Safira, istrinya tercinta masih setia mendampingnya hingga detik ini. Demi anak istrinya, setiap harinya Rian rela menyusuri jalan dengan jarak puluhan kilometer. Sangatlah jauh memang, tapi untuk Rian itu bukanlah hambatan. Saya menjalankan badut berkulau spesies seperti ini sudah sekitar tiga tahunan. Karena itu jalan yang menurut saya bisa saya lakukan sekarang ini, Mbak. Dan itu tidak ada buat kemasukannya untuk keluarga saya. Dorongan akan mencari peruntungan dijadikannya alasan untuk terus terlihat ceria di balik kostum badutnya yang telah usang. Inilah sepenggal cerita badut penghibur jalanan. Siapa sangka, di balik topeng badut yang dapat menghibur banyak orang, terdapat kisah pilu yang mendalam. Terlebih lagi pandangan orang terhadap profesi Rian yang membuatnya kerap dipandang sebelah mata. Ya kasihan sebenarnya kalau kerja di jalanan terus kan kepanasan gitu. Duitnya juga kadang-kadang tidak dapat sama sekali. Ya pengennya sih dapat kerja yang layak saja. Semoga rezekinya juga makin lancar terus, sehat-sehat saja badannya. Langkah Rian selalu dipenuhi dengan asa. Tempat ramai menjadi tujuan untuk memulai aksinya sebagai seorang badut jalanan. Di sini hanyalah lampu merah yang menjadi sahabatnya. Berharap uluran dari tangan-tangan baik sebagai bekal untuknya untuk menyambung hidup. Lu pintain. Lu ngamen, Cong. Lu kayaknya dulu di sini loh. Lu gimana? Lu gimana? Lu lagi ngamen, lu pintain. Seharusnya lu ngomong lah. Aduh omongan. Ya maaf emang. Iya. Lu sama-sama di jalan ya kan? Seharusnya ada omongan ya. Lu ada sumber-santurnya lah. Nah abang, gue mana abang, gue agak loh. Di sini juga bukan satu orang, Bang. Ini gue lagi ngamen, dipintain. Ini ngamen dia. Gak tau gue orang mana. Ijin dulu lah, Bang. Oh iya, Bang. Kalau masuk. Dari mana emang, Bang? Dari pal, Bang. Pal mananya, lu? Pal di belakang rimok, Bang. Belakang rimok, lapa dua situ? Iya. Ya, seenggaknya izin dulu kalau gue masuk. Ngomong dulu, Bang. Jangan gue lagi ngamen lu pintain. Kan kayaknya enak kok gitu. Gue minta maaf ya, Bang. Saya kan gak tau, Bang. Saya baru balik. Kalau di sini udah ada yang main badut belum ya, Bang? Ya main badut ya, emang belum. Tapi ya kan pengemisnya di sini rame. Dan anak-anak juga akan rame. Pengemisnya, pengeminnya banyak. Kalau badut belum ada. Iya, saya boleh main di sini gak ya, Bang? Untuk besok-besok harinya, Bang? Ya kalau buat rame sini, ya kalau buat pribadi, ya gak apa-apa. Ngomong aja sama abang gue. Gimana? Ya di sini kan yang dituai di sini. Bagus, boleh gak main di marih? Baik, gak apa-apa. Pribadi aja. Iya, pribadi. Saya minta maaf ya, Bang. Sebelumnya nih. Oke. Tuk hari ini. Sudah, mau ngame-ngame. Hati-hati ya. Tak jarang, perebutan wilayah Rian temui. Dan bagi Rian, mengalah adalah pilihan terbaiknya. Sementara itu, sang istri Safira Oktaviana, beserta malaikat kecilnya, terus mendoakan dan menantikannya di rumah. Bayinya ikut nangis nih, lihat tuh. Maksudnya di bayinya ikut nangis. Saya berharap, saya bisa dapat kerjaan yang layak, yang tetap. Karena bagaimanapun, saya juga harus jaga perasaan anak saya, Mbak, nanti. Karena di saat nanti dia besar, dia tahu kalau bapaknya itu seorang badut. Saya gak bisa bayangin, Mbak. Bukanlah suatu yang tidak mungkin, Rian harus bermalam di jalanan. Semua itu, ia lakukan untuk buah hatinya dan si jabang bayi, yang saat ini masih di dalam kandungan istri tercintanya. Eh, Mas, Mas. Iya, Pak. Entah, tolong dong. Tolong apa ya, Pak? Untuk aku, Mogok, tolong di dorongin. Ntar saya bayar. Oh, iya, boleh, Pak. Makasih. Sementara ya. Sementara sendiri, Pak. Sementara sendiri, Pak. Sementara sendiri, Pak. Eh, Rian, kenapa lo? Nah, dia abis dorong mobil, menangkabur aja orangnya. Lalu, Pak Labadut saya gak kebawa. Yaudah, situ dulu, ngobrol dulu deh. Nah, yaudah. Hari ini dapat berapa lo, Bro? Seri banget, Bang. Seri? Iya. Kok juga bingung juga nih, Bang? Seri gue lagi hamil. Sudah 8 bulan, gue gak ada pemasutan. Gue harus nyari Lapak di mana, Bang? Ya, kalau Lapak sih, kemarin gue ada infonya di daerah Bintaro, Sono. Itu kalau lo mau. Di Bintaro ya, Bang? Iya, di Bintaro. Jauh juga, Bang, Sononya. Ya, lumayan sih. Tapi gak usah pikirin jauhnya dulu. Pikirin aja dulu buat rejeki. Oh, iya. Sampai tau kan rejekinya di Sono gak tau, gitu kan. Boleh deh, Bang. Mau coba? Iya, coba aja di Sono. Nanti temuin orangnya. Terima kasih, Bang. Oke. Bukan harus cek deh minggu ini. Memang harus minggu ini ya? Iya. Usia kandungan udah 8 bulan. Hmm, iya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.